Part 3. Saudara angkat Cimuyu ke labakan, karena harus mengganti hadiah yang telah dirusaknya senilai 300 juta. Ternyata hadiah yang rusak benar-benar asli. Apa, Anda meminta saya membayar 300 juta tuan untuk sebuah Cheongsam? Kamu gila. Kamu baru saja merobeknya, bukankah itu gila? Bukankah kamu merasa bebas sekarang? Kakak, bolehkah aku meminta maaf padamu? Percuma saja, saya ingin kompensasi. Nyonyahi, ini kan hari ulang tahunmu, kamu melihat. Berhenti berbicara tentang aku. Jika Anda tidak membayar kompensasi untuk Cheongsam ini, saya sendiri yang akan mengejarmu ke rumah Chi. Saya akan memberikan kompensasi. Beri saya waktu 1 bulan. Hanya 1 bulan. Jika Anda tidak memberikan kompensasi, tunggu saja aku. Nonachi, Anda adalah tamu terhormat saya. Ada yege harus saya bicarakan. Mari ke sana. 300 juta, meski keluarga Chi dijual, tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Diam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Datanglah ke pesta ulang tahunku dan kita selesaikan hari ini. Tuan Chi, beruntung bisa mengenalmu. Saya sangat terhormat Anda bisa hadir. Demikian dengan saya. Ketika saatnya tiba, proyek cahaya bintang akan terwujud. Saya juga berharap demikian Anda dapat mendukung saya. Sudah seharusnya begitu. Chi Muyu Bisakah kita bicara baik-baik? Apa yang kamu harus bicarakan? Tentu saja itu urusan kita. Saudara Silih Tunggu Chi Muyu Tak bisakah salah satu dari kalian menguaskan Tuan Huo? Hubungan antara saya dan Chi Xuan Xuan. Kakak perempuan, maaf. Saya tidak tahu apakah Cheong Sam itu asli. Tapi sebenarnya tidak. 300 juta yuan. Saya tidak ingin berbicara omong kosong kepada Anda. Kakak, apakah kamu akan memaksa saya sampai mati? Saya benar-benar salah. Apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Selama kakak tidak memafkanku, saya tidak ingin memakai kaki ini lagi. Chi Xuan Xuan. Aktingmu sangat bagus. Tapi aku bukan Huo Silih, yang percaya begitu saja alasanmu. Sebulan, tidak ada uang, penjara menanti Anda. Saudara Li, apa yang harus aku lakukan? Kompensasi 300 juta. Tolong diam. Ini hanya Cheong Sam. Kamu tahu apa arti Cheong Sam ini bagi Muyu? Seberapa pentingkah itu? Sifat kamu masih sama kepada Chi Muyu. Lagi dan lagi. Minta Muyu menyerah. Muyu bukan bagian dari permainanku. Keluar. Chi Muyu, apakah kamu benar, Anah? Jika aku memahamimu sekarang. Apakah akan terlambat? Aku masih ingat mimpi pertamaku menjadi desainer. Desainer paling sukses. Ini adalah Cheong Sam yang terakhir kali diperbaiki oleh seseorang. Mengapa masih ada jejak di sini? Tuan Huo, kerusakan Yege terjadi tidak bisa lagi disempurnakan seperti semula. Baiklah. Silahkan keluar. Halo. Apakah kamu punya kesempatan datangkan kantorku sekarang? Saya punya hadiah untukmu. Bisakah kamu datang ke sini dulu? Saudara Sili, Anda harus membantu saya kali ini. Maaf saya tidak bisa membantumu sekarang. Saudara Sili, bisakah kamu membantu saya untuk terakhir kalinya? Selama kamu membantuku, aku akan pergi dari sini. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Sudah lama kita tidak duduk berbicara. Ijinkan saya menuangkan segelas air untukmu. Ingin aku pergi. Mustahil. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Anda silahkan pergi. Baik. Saya akan pergi. Tapi minumlah segelas air ini. Huo Sili. Chi Mu Yu. Anda datang. Ini hadiah yang kamu berikan padaku? Sungguh luar biasa. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya bisa menjelaskan. Huo Sili. Apakah kamu begitu membenciku? Kamu hanya ingin aku melihatmu bersama Chi Shuan Shuan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Chi Shuan Shuan. Kemarilah dan jelaskan. Kakak perempuan. Jangan salah paham. Saya hanya menolong Saudara Sili. Tidak ada apa-apa di antara kita. Huo Sili. Anda seperti Chi Shuan Shuan. Itu membuatku sakit. Lepaskan. Apakah kamu ingin aku membencimu? Saya sangat menyesal. Maafkan saya. Saya ingin menjelaskan semuanya. Saya sangat lelah. Saya tidak mencintaimu lagi. Biarkan saya pergi. Ceraikan saya. Jam 9 pagi. Sampai jumpa besok di Biro Urusan Sipil. Jangan terlambat. Saudara Sili. Saudara Sili. Biarkan saya membantu Anda. Pergi. Pergi kataku. Tuan Ho. Apakah Anda baik-baik saja? Tahukah kamu? Cimuyu akan menceraikanku. Tuan Ho. Tuan Ho. Tuan Ho. Tuan Ho. Tuan Ho. Hanya sudah lama berdiri di sana. Diam dulu. Apa maksud manusia ini mematikan teleponku? Aku akan mencarinya. Tuan Ho. 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 menyelamatkan saya apakah dia gila putraku jangan khawatir dokter sudah menyelamatkannya siapakah kamu sebenarnya mengapa kamu berbuat begini kepada putraku apabila akan saya menjadi cacat aku akan membuatmu menyesal nona Zao sebelum masalah ini diselidiki lebih jelas anda jangan macam-macam dengan saya kalau tidak saya akan laporkan polisi itu semua karena kamu kakak saya ditabrak mobil dan anda ingin melukainya siapa yang memberitahumu dia terluka karena menyelamatkan saya cishuan-suan dari mana anda tahu kecelakaan itu kamu berada di sana atau kamu yang melakukannya apa yang kamu bicarakan kamu lah yang menyebabkan saudara sili terluka bagaimana kabar anak saya dokter kami telah mencoba yang terbaik kaki tuan huo terluka 3 tahun lalu dan sekarang dia kecelakaan lagi bisakah dia berdiri lagi masih belum diketahui apa ah bagaimana ini bisa terjadi shiheng cari tahu sesegera mungkin yang menabrak suamiku selain itu hubungi dokter untuk pengobatan lebih lanjut kaki huo sili masih sangat peduli padanya karena dia sudah menyelamatkanku bantu dia kali ini mengapa kamu baru datang sekarang apakah saya mengganggu kalian bukan begitu maksudku baiklah saya pergi sekarang tunggu sebentar saya ingin makan telur kukus buatanmu kamu tidak pernah memakannya setiap saya buatkan sekarang kamu memintanya ternyata saya mengacaukan segalanya baiklah kalau begitu aku akan buat sendiri meskipun kakiku sakit baiklah baiklah akan aku buatkan kakak perempuan aku akan membantumu biarkan saya membantumu maaf saya tidak sengaja melakukannya kamu berani memukul saya cishuan shuan sebenarnya saya terlalu malas untuk berdebat denganmu jangan pikir saya takut kepadamu kamu bagaimana kedua tamparan tadi bukankah saya sudah menamparmu supaya kamu terbangun saudara sili tolong selamatkan saya kamu masih belum jerah juga silahkan laporkan kepada huo sili saudara sili dia telah menyakitiku padahal saya hanya ingin membantunya apakah kamu masih mau membela cishuan shuan apakah itu menyakitkan bukankah kamu seharusnya peduli padanya saya hanya peduli padamu cishuan shuan bukankah saya sudah melepaskanmu mengapa kamu masih disini karena kamu tidak ingin pergi cepat carikan kotak obat saya ingin kamu tinggal menjagaku kalau tidak saya akan membakar akte cerai itu baiklah saya akan ganti baju tolong bantu saya melepaskannya tidak bisa kamu melepaskannya sendiri maaf kakiku sedang sakit baiklah kamu sangat pemalu siapa bilang aku pemalu kalau kamu tidak malu cepatlah aku akan mencarikanmu pengasuh saja saya tidak bisa melakukannya aku akan mengejarimu mengapa kamu tertawa karena kamu begitu manis hari ini kita sudah melewatkan banyak hal indah selama ini tidak apa-apa saya tidak akan mundur sekarang tidak apa-apa Terima kasih.